Bagaimana? Kamu sudah puas dengan tarian Ica? Tarian yang menggoda bagi para laki-laki sehingga ingin sekali menyetubuhinya? Katanya Mayangsari sambil tersenyum Setelah menarik jiwamu, aku akan kembali menarik jiwa tiga orang lainnya Dan setelah selesai aku menarik jiwa kalian, jiwa Ica akan aku lepaskan sebagai kantinya Dan membiarkan dirinya bergentayangan tanpa terikat olehku sampai habis umur yang ditentukan dalam hidupnya Jadi, nikmatilah tarian itu untuk yang terakhir kalinya Karena ketika semuanya selesai, aku akan menarik jiwamu sehingga kamu tidak bisa kembali pulang ke alamu saat pagi tiba Nyimayangsari yang sedang tertawa tiba-tiba dikejutkan oleh suara keras Yang terdengar oleh semua makhluk yang ada di sana Bahkan Pak Edi yang tampak sudah pasrah pun Mendengar hal itu dan langsung melihat ke arah pintu yang kini tampak berbeda Ica? Pak Edi? Dimana kalian? Suara itu menggembak seluruh ruangan Suara yang terdengar tidak asing oleh Nyimayangsari pada saat itu Suara pintu terdengar sangat keras Seperti disengaja dibuka secara paksa oleh sesuatu Apalagi setelah pintu terbuka Tak lama terdengar Sebuah suara Yang membuat Nyimayangsari langsung memalingkan wajahnya Dengan senyum yang menyeringai ke arah pintu tersebut Kalian datang terlalu cepat Aku belum sempat menarik jiwa manusia ini Sebelum giliran kalian Kesenangan itu tiba-tiba terganggu Ketika aku secara paksa masuk ke dalam sana Bersama dengan Dudi yang masih tidak percaya Bahwa di dalam gunung ada tempat yang seperti ini Pak Edi Seseorang yang merupakan akar masalah dari meninggalnya Ica Rupanya terjebak oleh kabut tebal di tengah hutan Dia terbangun dan dibawa oleh Nyimayangsari Untuk melihat kondisi Ica yang sebenarnya Sebelum nantinya jiwanya akan dia tarik atas apa yang dia lakukan Namun tak disangka Aku, Dudi, dan Desi masuk dan bertemu dengan Pak Edi di dalam sana Sebenarnya bagaimanakah saya bisa masuk ke dalam sana? Bukan tanpa sebab Aku bisa masuk ke dalam sana Di tengah-tengah pencarianku di tengah hutan Aku menemukan tubuh Pak Edi yang terduduk Sambil menyender di bawah sebuah pohon besar Di tengah hutan yang gelap Aku, Dudi, dan Desi pun mendekati tubuh itu Dan berusaha untuk membangunkannya Meskipun sepertinya itu tidak berhasil Aku ingat Bapak atau Ba'a Pernah memberitahuku Bahwa jiwa manusia bisa saja menghilang Atau terbang entah kemana Ketika sedang berada di tempat-tempat tertentu Meninggalkan tubuhnya begitu saja Dan berpindah ke suatu alam Yang mungkin tidak akan mereka percayai Bahwa itu ada di tengah-tengah hutan seperti ini Sepertinya Ini adalah tubuh tanpa jiwa yang tampak kosong Kata aku ketika Kita bertiga menemukan Pak Edi yang masih terduduk Di bawah pohon besar Yang di dalam gelap pada saat itu Kita berusaha membangunkan Pak Edi sekarang pun Itu tidak ada artinya Karena dia sudah terjebak di alam mereka Dan belum bisa keluar Terus kita harus gimana jap? Kata Dudi Aku kini jongkok di depan Pak Edi Melihat dengan seksama tubuhnya yang masih mengeluarkan nafas Dengan normal Tubuhnya masih terlihat baik-baik saja Tidak ada suatu makhluk pun yang mengambil alih tubuhnya pada saat ini Tubuh yang sedang kosong Biasanya suka menjadi incaran bagi para makhluk untuk memasuki tubuhnya Mengambil alih tubuh mereka Dan tidak membiarkan jiwa aslinya kembali untuk masuk ke dalam tubuhnya sendiri Alhasil Manusia itu akan menjadi gila Karena kesadaran tubuhnya bukan lagi dikendalikan oleh jiwanya sendiri Tapi oleh makhluk lain Yang memaksa masuk ke dalam tubuhnya yang kosong Kita mau tidak mau Harus melepas jiwa kita dulu Masuk ke tempat mereka Dan mencari Pak Edi di sana Mungkin saja apabila kita memakai cara itu Kita akan menemukan Ije juga di dalam sana Kataku sambil melihat Pak Edi dan memegang tangannya yang masih terasa hangat Bentar 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 Tiba-tiba Desi memotong pembicaraanku Dia seperti masih belum mengerti atas apa yang aku katakan pada saat itu Perasaan ketika aku datang pertama kali ke tempat Nyimayang Sari Juga ketika mengajak Ije ke sana Aku tidak meninggalkan tubuhku seperti Pak Edi ini Semuanya terjadi begitu saja Rumah-rumah yang berjejar rapi Orang-orang yang berlalu-lalang Juga rumah besar di ujung sana yang terasa sangat nyata bagiku Apa? Nyimayang Sari? Siapa dia Des? Tiba-tiba Dudi yang mendengar hal itu langsung bertanya kepada Desi Dan Desi yang merasa dia tidak sengaja mengatakannya Karena Dudi belum mengetahui cerita dibalik hal ini Dia hanya bisa terdiam Ketika Dudi meminta penjelasan Dudi yang berdiri dekatku Kini berjalan ke arah Desi Dia mendekat dan menyanyakan kembali Atas apa yang dia lakukan sebelumnya Des, siapa Nyimayang Sari? Apakah itu makhluk yang ada di sini? Terus apa hubungannya kalian berdua dengan Nyimayang Sari? Apakah kamu juga adalah Orang yang mengenalkan hal seperti ini kepada Ice? Dudi yang awalnya seperti dia peduli dengan keadilan Desi pada waktu itu Kini menatap tajam ke arahnya Dia sepertinya emosi ketika Desi mengatakan hal itu Terlebih lagi dia yang mengajak Ice untuk datang ke tempat ini Itu Desi yang melihat tatapan tajam dari Dudi Kini tidak bisa menjawab atas apa yang Dudi katakan dan tanyakan Dia seperti huguk dan takut karena kesalahan yang telah dia lakukan Melihat Desi yang gelagapan, Dudi pun menjadi tidak sabar Desi jawab Apakah Ice seperti ini? Karena kamu mengenalkan dia dengan sesuatu yang gelap di gunung ini, hah? Bahkan salah satu tangannya diangkat ke atas Dia seperti ingin menampar Desi dengan tangannya yang terbiasa memukul orang ketika sekolah dulu Namun, sudah ah Dudi Kamu jangan melampiaskan kekesalan kepada orang lain Kataku yang seketika berdiri dan menahan tangan Dudi yang ingin menampar Desi pada waktu itu Cicing maneh aja Diam kamu, ini urusanku dengan si Desi Kamu jangan ikut campur jap Seperti memantik sebuah api emosi yang ada dalam tubuhku Aku yang awalnya menahan diri Atas apa yang Dudi katakan Kini tersulut Dan kembali meninggikan nada bicaraku kepadanya Agar dia bisa menghentikan apa yang akan dia lakukan kepada wanita yang ada di depannya Non maneh Ngajak gelut Eh, ngajak duel di tempat ini Kalau aku ikut campur Kataku berhenti ya berhenti Tujuanmu kesini itu mencari istrimu Dudi Bukan mencari masalah di tempat ini Dudi yang mendengar Aku berbicara seperti itu Tiba-tiba berhenti Apalagi aku memakai sedikit tenagaku ketika menahan tangan Dudi Sehingga dia seperti sedikit meringis kesakitan pada saat itu Aku tahu emosi dia sedang kacau balau atas kejadian ini Tapi aku tidak bisa diam saja Melihat dia melambiaskan emosinya kepada orang lain Meskipun aku tahu Bahwa Desi adalah penyebab dari hal ini Tapi itu bukanlah tujuan utama Dari apa yang kita lakukan di malam ini Guys, turunkan emosi mana Sudah, turunkan emosimu Aku akan buka semua cerita yang sebenarnya Kalau jiwa Ice sudah terputus di tempat ini Yang penting tujuan kita sekarang mencari jiwa si Ice Dan membawa jiwanya keluar dari gunung malam ini Dan kamu Kataku yang tiba-tiba menoleh ke arah Desi Kamu dan Pak Edy harus menceritakan semuanya Ketika ini selesai Ke Dudi Dan kamu harus menerima semua konsekuensi Atas tindakan Dudi selanjutnya Ketika dia sudah tahu Cerita yang sebenarnya Desi yang mengetahui hal itu hanya menganggup Dia seperti bersalah Karena dia Sudah keceplosan berbicara hal itu Kepada Dudi yang sama sekali tidak mengetahui cerita yang sebenarnya Ya sudah Kalian harus tenang sekarang Kalau sudah tenang Kita akan duduk melingkar Bersama Pak Edy yang masih terduduk di sana Kita akan masuk ke dalam tempat itu Dan membawa pulang jiwa mereka berdua Dari dalam sana Untuk pertanyaanmu Des Aku belum bisa menemukan jawaban yang pasti Namun satu hal yang kamu harus ketahui Gunung ini sendiri mempunyai suatu misteri di luar nalar Yang tidak bisa dijelaskan oleh para manusia seperti kita-kita ini Alam gaib Terlalu luas dan terlalu gelap Untuk diungkap semua Sehingga aku tidak bisa menjawab pertanyaan yang kamu lontarkan tadi Aku yang melihat mereka berdua yang mulai sedikit tenang Akhirnya mengajak mereka duduk Dan melingkar Dengan tangan yang saling memegang satu sama lain Aku mengajak mereka semua untuk memejamkan mata Mencoba menarik semua jiwa mereka Dan memindahkannya ke tempat yang aku rasa adalah Tempat Nyimah yang sari berada Eh aduh di kamu sepertinya membawa suatu benda ya Yang dari tadi hanya kamu simpan di dalam sakumu Kamu keluarkan benda itu sekarang Dan simpan di tengah-tengah Karena ketika jiwa kita keluar semua Tubuh kita semua akan kosong Dan benda itu setidaknya bisa menahan agar para makhluk tidak masuk ke tubuh kita yang sedang kosong Dudi yang mendengar hal itu tiba-tiba teringat Sebuah kalung yang diberikan Aba Ido Ketika dia berangkat ke tempat ini Kalung yang menjaganya dari para makhluk Sehingga mereka hanya bisa mendekati dirinya Dan sama sekali tidak bisa menyentuhnya Sewaktu berada di persawahan Dia akhirnya mengeluarkan kalung itu Dan menyimpannya di tengah lingkaran yang kita buat Siap ya Kita bejamkan mata sekarang Tahanlah hingga aku menyuruh kalian membuka mata Kataku Aku yang pernah diajari sesuatu yang bisa membuatku melompat ke alam mereka Kini aku lakukan Aku membacakan suatu mantra Mantra yang diberikan oleh Bapak sewaktu dia hidup Dan sekarang adalah waktu yang tepat memakai mantra tersebut Untuk aku masuk di dunia mereka Hujud bumbang Ngurung dina jantung Nuruhai dina kelipak Dan seterusnya Aku mengucapkannya secara pelan Mengucapkan kata demi kata Seperti apa yang Bapak ajarkan kepadaku pada saat itu Dan Ketika aku mengucapkan kata terakhir Aku mendengar seperti banyak sekali suara-suara retakan kaca Yang terdengar jelas oleh kedua telingaku pada saat itu Jalan Pohon Langit Tanah Kini berubah seperti retakan-retakan tipis Yang melayang di udara Dan secara bertahap retakan itu semakin membesar Dan membesar Aku yang tahu Bahwa tempat yang aku lihat secara perlahan-lahan berubah Langsung membuka mataku Dan melihat retakan-retakan itu secara perlahan Dengan tubuhku yang masih duduk di sana Aku seperti dipindahkan ke dalam dimensi yang berbeda Hingga retakan-retakan itu seketika runtuh Dan menjadi serpian-serpian kecil Yang seketika menghilang Ketika jatuh ke tanah Aku Kini Melihat suatu pemandangan yang berbeda Hutan yang gelap dan sepi Kini berubah menjadi sebuah kampung yang sangat besar yang luas Dengan rumah-rumah yang berjajar api di dalamnya Aku melihat sebuah rumah besar di ujung sana Yang aku yakin di bawah itu adalah tempat yang cocok Untuk menemukan Ice dan Pak Edi Aku menyuruh mereka berdua membuka mata Dan mengajak mereka untuk mencari Ice Dan Pak Edi di rumah besar yang terlihat sangat megah di ujung sana Desi, Rudy Kalian sudah bisa membuka mata Kita akan mencari Ice dan Pak Edi sekarang Namun Kalian tidak boleh Takut Atas apa yang kalian lihat sekarang Karena apa yang terjadi ke depannya Akan lebih berat Dan satu-satunya cara agar kalian selamat adalah Saling menjaga satu sama lain Dan jangan sekali-kali kabur sendirian Dari tempat ini Karena apabila kalian hilang Maka jiwa kalian ini tidak akan bisa sampai ke dalam tubuh kalian lagi Dan berakhir dengan terjebaknya jiwa kalian di tempat ini Selamanya Cara yang aku lakukan ternyata berhasil Aku juga tidak menyangka Bahwa apa yang diajarkan oleh Bapak Semasa hidup Bisa digunakan Aku yang tidak peduli dan memilih untuk masuk kerja bersama paman di luar sana Secara perlahan-lahan melupakan apa yang Bapak ajarkan Namun tetap saja Takdir mempertemukanku dengan mereka Dan hidupku secara tidak langsung harus mengalami kejadian-kejadian seperti hari ini Sehingga aku kini bisa bertemu lagi dengan jiwa Pak Eddy Yang kini terkekang oleh Nyimayang Sari Desi ingat betul tentang tempat ini Desi juga kini tahu di mana tempat Nyimayang Sari berada Karena dia sendiri adalah orang yang mengajak Ica ke tempat ini Dengan maksud melepaskan diri dari cenggraman Nyimayang Sari seumur hidupnya Wah Desi Kenapa kamu kesini lagi cantik Bukannya aku sudah menyuruhmu Untuk tidak lagi datang ke tempat ini Kamu sudah tergantikan oleh Ica sekarang Meskipun Ica Yang kamu lihat di depanmu ini Hanyalah jiwa tanpa tubuh Yang sudah tidak bisa lagi dihidupkan kembali Nyimayang Sari yang melihat aku Desi dan Dudi Membuka pintu ruangan itu dengan paksa Hanya tersenyum dan berdiri dari tempat duduknya Dia seperti mengenal Desi dari dahulu kala Sehingga nada bicaranya kembali berubah Menjadi suara yang merdu Di hadapan Desi pada saat itu Namun Desi hanya bisa menggelengan kepalanya Dia tidak melihat sosok Nyimayang Sari Dia lihat kini hanyalah sosok nenek-nenek tua yang keriput dan buruk rupa Dengan rambutnya yang putih dan kulitnya yang kurus Kamu bukan Nyimayang Sari Nyimayang Sari yang aku tahu wujudnya tidak seperti ini Kata Desi dengan nada yang berteriak Aku yang berada di belakang Desi Hanya bisa menahan Dudi Menahan dengan salah satu tanganku Agar dia tidak melakukan apapun yang bisa membuatnya cilaka Aku yang belum meyakin akan kemampuanku untuk bisa melepaskan Ica Kini hanya bisa menjaga mereka agar mereka tidak salah mengambil tindakan Karena apabila mereka salah mengambil langkah Maka semuanya akan semakin rumit Dan jiwa Ica tidak akan bisa aku selamatkan sekarang Oh maafkan aku sayang Mungkin kamu tidak akan mengenal wujud ini Sebentar ya Nyimayang Sari pun akhirnya berjalan Turun dari kursinya Dia berjalan pelahan dengan banyak makhluk yang berdiri dan menatap kita semua Dengan dua bola matanya yang merah menyala Namun bukannya mendekati aku, Desi, dan Dudi Nyimayang Sari malah mendekati Pak Edi yang masih terduduk di sana Dengan keadaan yang pasrah Saking pasrahnya Dia hanya bisa duduk lemas Tanpa bisa mengeluarkan suaranya Untuk meminta tolong kepada kita bertiga yang ada di sana Dan tak lama Suara teriakan terdengar Suara teriakan dari Pak Edi Ketika tangan Nyimayang Sari menyentuh rambutnya pada saat itu Sebuah teriakan yang menggema di seluruh ruangan Karena ada sesuatu yang membuatnya berteriak Seperti sedang kesakitan Pak Edi berusaha untuk melepaskan diri dari kursi itu Namun Karena tubuhnya dipegang Oleh beberapa makhluk yang tinggi besar di belakangnya Sehingga dia hanya bisa pasrah Dan hanya bisa menggerakkan tubuhnya Karena rasa sakit yang dia terima pada saat itu Sedangkan Nyimayang Sari terlihat senang Lidahnya terlihat menjulur keluar Seperti sedang memakan makanan yang sangat lezat Juga Kulit-kulitnya yang tadinya keriput Kini berisi kembali Dan wajahnya yang tampak tua Kini kembali muda Hingga tak lama Pak Edi kini terlihat cemas Lemas Tubuhnya yang tampak gemuk Tiba-tiba mengecil dan mengkerut Dia kini Hanya bisa terduduk Tanpa bisa melakukan apapun lagi Hanya kepalanya saja yang kini bisa dia gerakan Dan dia menatap kita bertiga Dengan tatapan yang sedih Karena dia harus terlibat dengan sesuatu yang seperti ini Ah Energi dari seorang lelaki Yang biasanya muncul ketika birahinya Disalurkan Sehingga energinya terkuras habis Sangat-sangat lezat ketika aku serap Jadi Desi Apakah kamu sudah mengenaliku sekarang? Nyimah yang sehari yang kamu kenal dulu? Ketika kamu ingin menjadi penari terkenal? Desi yang melihat hal itu langsung terdiam Wujud yang dia lihat saat ini adalah Wujud yang sama yang sering dia temui ketika dia menari di tempat ini Dia juga baru mengetahui Dia selama ini mengundangnya untuk menari Membelinya uang Dan harus melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain Sekali Setiap bulannya Semuanya hanya untuk menarik energi dari para laki-laki yang melambiaskan hasratnya Sehingga dia bisa mengisap energi itu Untuk tubuhnya sendiri Agar terlihat cantik Dan sama dengan para manusia Desi dan Ice Juga para penari yang sebelumnya Pernah menari di tempat ini Di malam-malam tertentu Ternyata selama ini dipermainkan olehnya Dimanfaatkan dengan iming-iming suatu susuk Yang bisa membuatnya terlihat cantik Dan menggoda Namun dibalik itu Nyimah yang sari ternyata memanfaatkan manusia yang datang kepadanya Untuk kepentingannya sendiri Di saat keningan itu Tiba-tiba Budi baru teriak Karena dirinya yang seharusnya bisa menahan diri Tampaknya tidak bisa menahan dirinya lagi Apalagi Tatapannya terpaku kepada jiwa istrinya Yang kini masih terlihat kecapean di sana Dengan baju tarinya yang sama Dengan baju yang dia pakai ketika dia gantung diri Di dapur rumahnya Ice Dudi berlari dengan sekuat tenaga di ruangan itu Aku yang mencoba menahannya Kini ikut berlari mengejarnya Karena aku tahu Kalau dia melakukan hal seperti ini Dia akan cilaka Dan jiwanya tidak akan bisa kembali ke dalam tubuh aslinya Rupanya Ice yang tertunduk di sana Mendengar suara dari suaminya itu Seseorang yang paling dia sayangi Yang sudah dia kecewakan atas kasih sayang yang sudah dia terima selama hidupnya Ah Dudi Kata Ice dengan nada yang lemas Namun Nyimah yang sari tidak tinggal diam Dia melihat Dudi yang berlari ke arah Ice pada saat itu Sehingga tatapannya yang awalnya mengarah ke radiasi Kini langsung mengarah ke Dudi Tiba-tiba Dia melakukan hal yang aneh kali ini Dari tangannya yang tampak mulus kembali Tiba-tiba muncul secara perlahan sebuah tali berwarna hitam Yang sangat panjang Tali itu muncul membentang secara perlahan Hingga tak lama ujung tali tersebut itu terlihat Dan bersamaan dengan suara dari Ice yang tampak sakitan Rupanya tali itu mengikat Ice Ice kini seperti seekor anjing peliharaan yang diikat oleh tuanya Merasa bahwa Ice akan diambil oleh Dudi Dengan sangat cepat Nyimah yang sari menarik Ice secara paksa Hingga mendekatinya Bahkan tubuhnya terlihat terseret ketika dia ditarik oleh Nyimah yang sari Dengan sangat kuat Ice Dudi kembali berteriak Dia tidak menyangka Makhluk-makhluk gunung ternyata seperti ini Makhluk yang gelap dan sering menipu para manusia Kini terlihat tidak berbelas kasih kepada jiwa-jiwa manusia Yang memohon bantuan kepadanya Kamu tidak akan bisa mengambil Ice Karena Ice sekarang milikku Kecuali Kau menukarnya dengan keempat jiwa manusia Termasuk kau yang ada di sini Kata Nyimah yang sari sambil tersenyum jahat Dudi yang tidak tega istrinya tersiksa Kini berlari semakin kencang ke arah Nyimah yang sari Bahkan dia mencoba melayangkan tinjunya Yang sering dia pakai untuk berkelahi ketika sekolah Namun Salah satu makhluk yang berkumpul di dekat Nyimah yang sari menghalanginya Dan malah memukul Dudi dengan sekuat tenaga hingga dia terpental Dan jatuh beberapa meter di dekatku Yang sedang mengejarnya dari belakang Ingat ini manusia Ini bukan lagi duniamu Tapi ini adalah duniaku Aku yang kini berkuasa di tempat ini Dan aku adalah makhluk yang bisa menjebak kalian Dan kalian tidak akan bisa keluar dari ruangan ini Katanya dengan sedikit tertawa keras Tarik jiwa Olah kabur di ruangan iya Tarik jiwanya Jangan sampai kabur dari ruangan ini Kita jadikan budak keempat manusia itu Budak yang melayani kita semua yang ada di sini Jadi urus oleh kalian empat manusia itu Termasuk manusia yang sedang duduk di sana Nyimah yang sari tiba-tiba Memerintahkan semua makhluk yang berada di ruangan tersebut Untuk membuat kita semua terjebak di sini Dan menjadi budak mereka seumur hidup Hingga kita meninggal Sedangkan dirinya Membawa Ije dengan cara paksa Ke salah satu pintu kecil Di ujung ruangan tersebut Dia seperti sengaja menarik kita semua Dengan Ije yang menjadi umpan Agar kita semua Menjadi budaknya Para makhluk yang berada di sana pun Kini terlihat senang Mereka terlihat melompat-lompat Dan kegirangan ketika mereka diperintahkan Oleh pemimpinya sendiri Bahkan air liur mereka Kini terlihat menetes dengan asap putih yang mengepul Ketika air liurnya menyentuh lantai Hingga Tak lama mereka berlari Berlari ke arahku dan ke arah Dudi yang masih kesakitan Karena terpental beberapa meter ke belakang Haku yang melihat hal itu Kini hanya bisa bersiap-siap Bersiap-siap sambil mengingat-ingat kembali Apa yang dulu bapak ajarkan Ketika berada di situasi seperti ini Ayo Kamu ikut kepadaku Ije Biarkan suami tercintamu di sana Karena salahnya sendiri dia datang ke wilayahmu Untuk mencarimu Katanya sambil menarik tali yang mengekang leher Ije Pada saat itu Namun ketika Nyi Mayangsari berjalan menjauhi ruangan itu Dia dikejutkan oleh beberapa makhluk yang tiba-tiba terlempar secara tiba-tiba Para makhluk itu Terlihat berterbangan dan menabrak dinding Serta tiang-tiang penyangga Dengan sangat keras Langkah kakinya tiba-tiba terhenti Dia berbalik dan melihat cahaya biru yang tiba-tiba muncul Menerangi ruangan tersebut Dan auranya membuatnya merasa tertekan sekarang Karena dia tidak menyangka ada sesuatu yang kini bisa mengancam keberadaannya di ruangan tersebut Ruangan itu kini tampak kacau Banyak sekali para makhluk yang tergeletak di lantai berkelimpangan Mereka tidak menyangka Ada salah satu manusia yang bisa menandingi mereka di tempat mereka tinggal Wajah-wajah seram yang tadinya mereka tampilkan kepada kita semua Kini berubah menjadi wajah-wajah yang ketakutan Banyak dari mereka menghilang Tanpa jejak Dan tidak akan pernah bisa muncul kembali ke tempat tersebut Para makhluk yang ada di gunung Tidak akan bisa kehilangan nyawa Seperapapun luka mereka Mereka masih bisa memulihkan dirinya Dan tidak bisa mati seperti layaknya manusia pada umumnya Namun Satu hal yang aku tahu dari bapak ketika hidup Mereka bisa musnah Musnah dan tidak akan pernah kembali hidup Untuk selamanya Dan mungkin saja Wajah-wajah ketakutan yang mereka perlihatkan adalah Wajah-wajah dari rasa takut Ketika dia merasa bahwa dirinya terancam Dan bisa saja akan menghilang Seperti sebagian dari mereka yang tadi Mengaruh bumiku beberapa saat yang lalu Nyimah yang sari tampak marah Semua bawahan dirinya Yang tinggal di luar rumah besar Yang dia tempati pada saat ini Kini terkapar dan tidak berdaya Dia tidak sadar bahwa aku adalah anak dari ba'a Anak dari seorang manusia yang bisa dengan mudahnya Memusnahkan dirinya ketika dia datang ke tempat ini sekarang Sebagai kuncen dari gunung ini Sudah sepantasnya bapak benar-benar diperhitungkan oleh mereka Keilmuannya yang ada secara turun-temurun Membuat mereka akan menjaga jarak Aku yang tidak belajar Tidak serius dengannya pun Sedikit bisa meniru Apa yang bapak ajarkan Dan hal itu sedang aku lakukan Sekarang Karena Aku masih tetap keturunannya Meskipun mungkin semua yang aku tahu akan terputus Sehingga aku memutuskan untuk itu Ikut paman dinas di luar Karena Aku tidak ingin anak-anakku mempelajari hal yang sama denganku Wajah Nyimah yang sari Terlihat tidak percaya atas apa yang dia lihat Matanya terbelalak Kedua tangannya dikepalkan dengan sangat kuat Sehingga urat-urat tipis yang ada di tangannya Kini terlihat dengan jelas Hingga Dia tertawa Tertawa ketika sadar bahwa dia menarik orang yang berbahaya sekarang Yang bisa membahayakan dirinya Juga para makhluk yang menjadi bawahnya kali ini Hahaha Salah satu tangannya Kini menutup matanya sambil tertawa Dia tertawa dengan sangat keras Dia tidak menyangka apa yang dia rencanakan gagal Dia tidak tahu bahwa aku bisa dengan mudahnya menerbangkan banyak makhluk yang selama ini menjadi bawahnya ke segala arah Dan itu benar-benar di luar dari perkiraannya Bersambung Nantikan bagian berikutnya Hanya di Fakta Secara Terima kasih untuk penulisnya MCD Tanya Demit Akun Twitter At Tanya Demit Dan juga teman-teman bisa lihat karya-karya yang beliau tuliskan lainnya Yang ada di Karya Karsa Terima kasih ya Buat kalian semua Buat teman-temanku Yang sudah menyimak sejauh ini Di Fakta Secara Dan demikian Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di bagian berikutnya Tetap di Fakta Secara Alhamdulillahirrohabilalamin Mohon maaf ya Kalau ada suara ayam jago berkokok